Seni tari merupakan seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama, dilakukan di tempat dan waktu tertentu, tidak hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, menari pun bisa dilakukan oleh anak-anak. Bahkan saat ini ada begitu banyak jenis tarian yang memang diperuntukkan khusus untuk anak-anak. Terima kasih telah menonton! 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 selama kakak menjadi sarankan nari kakak kan memang dari kecil itu memang punya hobi nari dari TK, SD, lagi SMP, SMA kemudian kuliah itu mau ngambil yang sesuai hobi gitu jadi ngejalaninnya juga enjoy kan jadi ikutin sanggar ada ikut sanggar di beberapa sanggar di pekan baru ini jadi suka dukanya kayak ngantar jemput orang tua kan ngizinkan kalau malam sedangkan sanggar untuk dewasa itu kebanyakan malam jadi ngantar jemputnya susah juga orang tua kasihan kemudian kalau untuk ngejob-ngejob kadang ada sih ada beberapa kali tidak dibayar it's okay lah, no problem yang penting hobi tersalurkan happy juga ngejalaninnya juga happy kemudian kalau misalnya ada latihan pelatihnya marah-marah karena nggak senang main ya udah, kuliah tapi dari situ dapat pembelajaran yang itulah alhamdulillah sampai sekarang kan gara-gara dapat ilmu yang banyak dari pelatih, dari dosen-dosen juga berdirilah sangat bantuin dosen-dosen juga gimana caranya kalau ini dan ini terakhir nih karena kakak udah ngejob-ngejob ngarit tuh pasti nggak tahu dong gimana caranya mengantisipasi diri kalau bisa nggak pengen nari atau mood lagi down ada nggak sih tips-tips buat kakak buat kalau kalau nari itu dalam kegiatan apapun nari itu selalu soalnya kan kalau jadi seorang penari kita dituntut dong buat selalu senyum ada nggak sih tips dari kakak untuk menaikkan mood di saat kita tuh memang bener-bener nggak mood buat nari buat ikut nari gitu kalau mungkin dari kakak ya mungkin karena basicnya memang penari gitu kan jadi kalau misalnya ada masalah-masalah di luar dari nampil jadi kalau misalnya nari itu memang bawaannya tuh langsung keluar lagi dari hobinya senyum aja langsung tadi nggak kepikiran lagi masalah-masalah yang di belakangnya karena ada hobi itu kan nampil ditengk orang ramai senang gitu kan udah senyum aja itu dulu rakan wawancara tariknya ya sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati